Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Jumpa lagi di channel belajar mengaji ikrok Sahabat semua, pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Belajar membaca ikrok jilid keempat Yaitu di halaman keempat di buku ikroknya Sebelum kita mulai Mari kita awali dengan membaca ta'awuds dan basmala terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sahabat, mari kita latihan sama-sama Wahudan Lagi Wahudan Sama-sama Wahudan Kita ke sebelah sini O'adan Lagi O'adan Sama-sama O'adan Kita ke sebelah sini Mubarakan Lagi Mubarakan Mubarakan Sama-sama Mubarakan Kita ke sebelah sini Syahadatan Lagi Syahadatan Sama-sama Syahadatan 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 Kita lanjut ke bawah Jami'an Lagi Jami'an Jami'an Sama-sama Jami'an 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 Sabila Sama-sama Sabila Kita ke bawah Zalakon Lagi Zalakon Sama-sama Zalakon Kita ke sebelah sini Rogodan Lagi Rogodan Sama-sama Rogodan Kita ke sebelah sini Toaman Lagi Toaman Sama-sama Toaman Kita ke sebelah sini Zolalan Lagi Zolalan Sama-sama Zolalan Sahabat Harus selalu diperhatikan ya Mana bacaan mat atau panjang Dan yang bukan mat atau pendek Mari kita lanjutkan belajar sama-sama Lagi Lagi Sama-sama Kita lanjut ke sebelah sini Lagi Aliman Aliman Sama-sama Aliman Sebelah sini Azizan Lagi Azizan Sama-sama Azizan Azizan Kita ke sebelah sini Hakiman Lagi Hakiman Sama-sama Hakiman Kita lanjut ke bawah Azaban Lagi Azaban Sama-sama Azaban Kita ke sebelah sini Aliman Lagi Aliman Sama-sama Aliman Kita ke sebelah sini Wa'asilan Wa'asilan Lagi Wa'asilan Wa'asilan Sama-sama Wa'asilan Wa'asilan Sebelah sini Zoliman Lagi Zoliman Sama-sama Zoliman Zoliman Yatiman Lagi Yatiman Sama-sama Yatiman Kita lanjut ke sebelah sini Fakiran Lagi Fakiran Sama-sama Fakiran Fakiran Kita ke sebelah sini Lagi Sama-sama 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 Ghafuran Sama-sama Tohuran Kita ke sebelah sini Haliman Lagi Haliman Sama-sama Haliman Kita lanjut terakhir Ghafuran Lagi Ghafuran Sama-sama Ghafuran Sadakallahulazim Sekian dulu pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh